Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah semuanya Yang dirahmati oleh Allah Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Di dalam fikih nikah ini Tentu yang akan saya bahas itu adalah Sekelumit yang berhubungan Untuk pasangan suami dan juga untuk pasangan istri Jadi mohon maaf sebelumnya Mungkin kajian ini adalah kajian yang diperkhususkan Bagi pasangan yang sudah berumah tangga saja ilmunya ya Yang mana insya Allah Kali ini saya ingin membahas Ada resep tertentu untuk para suami Nah ini biasanya resep ini adalah yang dibutuhkan Bagi para suami yang sudah umur 40 tahun ke atas ya Ataupun yang sudah 50 tahun ke atas nih biasanya Tetapi sebelum saya mengkaji akan pembahasan ini Saya mohon kepada para pendengar semuanya Untuk bersikap bijaksana Untuk berpikir positif Kita niatnya ngaji niat karena Allah Karena apa yang saya sampaikan ini Memang semuanya keterangannya itu tertera Ada di dalam kitab-kitab karyanya para ulama Ya sekali lagi Jadi saya mohon tekankan Untuk berpikir positif Kita niat ngaji Lillahi ta'ala dan mudah-mudahan bermanfaat Baik Bismillahirrahmanirrahim Ilajun mengobati Li'italati muddatil jima'i Misalkan Jadi ini untuk memperlama Aktifitas durasi Bagi pasangan suami istri Untuk melakukan hubungan biologis Lizzawuji Nah ini diperuntukkan nih Untuk suami Bizzanjabili Ada apa nih resep ini Diperuntukkan untuk suami Ada rempah yang namanya jahe Mudah ya jahe Wal asali dan juga madu Wal bayudi dan juga telur Jadi ada tiga nih bahannya Ada jahe, ada madu dan juga ada telur Yu'antakodu Nah tiga bahan ini itu diakini An-nazzanjabila Bahwa sesungguhnya jahe ini Itu dawa'un Tobi'iyun Ini bisa merupakan obat Yang mana sifatnya yang begitu alami sekali ya Kowi'un dan juga kuat nih Bagus nih manfaatnya Wa katawabil Yang mana jahe ini kan Kita sebut sebagai rempah Kowi'yah yang kuat Yumkinu Yang mendapatkan antaj'ala Sehingga jahe ini bisa menjadikan Kudrotarrijali Membuat kemampuan bagi seorang laki-laki Ataupun suami Alat tahamuli Untuk apa? Untuk bertahan Ghairi adiyah Yang tidak biasanya Wa yumkinu dan dapat Lil azwaji Bagi seorang suami Aydun lagi Ayyakunu Mereka menjadi Harimina Bisa menjadikan kuat Indat tasorufi Ketika melakukan Hubungan biologis tersebut Dengan istrinya Fisariri Di atas ranjangnya Khosotan khususnya Idhakana makhluton Nah jika keberadaan jahe ini Makhluton yang dicampur Bil asari dengan madu Wal baydi Dan juga telur Nah jadi Di dalam kitab ini Karya ulama ini mengatakan Ini diperkhususkan bagi suami Yang mana suami sudah merasa Ketika ingin Beribadah Melakukan hubungan biologis Kok rasa-rasanya Sekarang semakin tua Kok rasanya semakin beda Ketahanannya Beda Ereksinya Misalkan Beda Ataupun Ada akibat-akibat lainnya Biasanya ini dikarenakan Karena ya Mungkin karena kurang olahraga Ataupun dikarenakan Ada penyakit-penyakit Yang sudah melanda Bagi bapak-bapak Biasanya Umur 40 Ataupun 50 tahun ke atas Biasanya Nah sekarang bagaimana nih Caranya nih Jaheknya Kemudian Madunat Dan juga telurnya Caranya dibagaimanakan Nah ini adalah Caranya ya Wama waduhu Ada pun bahannya Itu kita siapkan Nishumil'akotin Sohirotin Ada setengah sendok kecil Setengah sendok kecil saja Ma'uzan jadili Dari air jahe Mana jahenya itu Yang sudah digeprek dulu Gitu ya Kemudian Wabayyudatu dujajin Kemudian kita siapkan telur ayam kampung Ya Jadi bagusnya ayam kampung Ya Bukan ayam apa tuh Bukan ayam negeri Ayam kampung Berapa ayamnya Wahidatun Satu aja nih Telur ayamnya Mil'akotun kabiratun Kemudian satu sendok makan Nah kalau ini agak banyak nih Sekarang satu sendok makan Min'azalin haqiqin Dari madu Yang mana madunya harus asli ya Jangan madu yang udah banyak Campuran dengan gula putih Tetapi madunya madu asli Nah sekarang gimana nih Cara buatnya Wa kaifiyyatu tahdiri Ada pun cara penyajiannya awalan Pertamanya Ikhlil bayudu Yang pertama kita masak dulu telur Loh biasanya kan telurnya suka mentah Kok sekarang dimasak Masak aja Tetapi dipasaknya itu Direbusnya itu Hatta Yang dojini suhu Cuman setengah matang aja Karena kalau di dalam kondisi telurnya itu mentah Dihawatirkan masih ada Bakteri-bakteri Yang dikhawatirkan takut termakan Jadi oleh gitu Direbus dulu Tetapi ingat direbusnya setengah matang Sehingga direbusnya itu Telur yang Warna merah di dalamnya Masih berada di dalam kondisi keadaan Masih cair Gitu ya Jadi setengah matang Seperti itu Yuk kesyaru Kemudian setelah kita rebus Setengah matang Kemudian kita kuliti telurnya Wa yudu'u fi fin janin Kemudian kita bisa ditaruh Misalkan di atas Gelas Atau wadah apapun itulah Nah seperti itu ya Kita sudah masukkan dulu telurnya Wasanian Kemudian Untuk proses keduanya Yudofu ma'uzan jabili Kita sisipkan Kita masukkan Air dari jahe yang sudah kita geprek Jadi jahenya tidak kita rebus Enggak Jadi kalau jahenya tidak kita rebus Biasanya kan jahe yang suka direbus Dengan air ya Nah ini mah jahenya tidak direbus Jahenya kita geprek saja Kita tumbuh Karena jahenya sudah kita tumbuh Nanti akan menghasilkan air Dari jahe tersebut Kita peres gitu ya Dari jahe yang sudah kita tumbuh Sampai menghasilkan Kira-kira cukup setengah sendok saja Jadi karena airnya alami Yang ada dari jahe Jadi cukup hanya setengah sendok Setengah sendok saja Udah itu kita masukkan yang terakhir Wal asalu al haqiqiyu Kita masukkan madu yang murni Tadi berapa madunya? Satu sendok Kemudian kita satukan Dikocek-kocek-kocek Sehingga menjadi rata Nah kalau sudah masuk ke dalam wadah Atau ke dalam gelas Kita masukkan tiga bahan itu Kita ratakan Kita kocek Ya sudah langsung kita minum Oleh suami kita Salisan yang ketiganya Maka yatimu Sudah terrealisasi ini Sudah jadi Maka takdimul Muka wanatil jahizati Kita menyiapkan bahan yang sudah siap Maka kita sajikan Bahan yang sudah kita buat Untuk siapa? Tentu untuk pasangan tercinta kita Suami kita Jadi istrinya ini yang menyiapkan untuk suaminya Seperti itu Watakunu qawiyatan Insyaallah Ramuan ini Akan membuat Suami kita kuat Wa matinatan Dan juga bisa kokoh Katanya ya Filjimai Ketika melakukan berhubungan Yumkinu yang mendapatkan Kapan nih Kita minumnya Shurubu Hadhal haliti Maratan Kula laylatin Diminumnya dalam satu hari Itu satu kali Misalkan kita minum pada malam hari Ketika kita mau bertempur dengan istri kita Tetapi Dikarenakan ini Bahannya Bahan rempah-rempah Bahannya herbal Bahannya tidak ada Sifat kimiawinya sama sekali Sehingga tidak akan membahayakan Bagi tubuh kita ya Insyaallah Gak akan berdebar ke jantung Yang punya sakit mah Insyaallah Gak akan sakit mah gitu ya Tetapi Limudatis syahrin Tetapi kita mesti sabar Diminumnya Bagusnya itu adalah Kurang lebih selama proses satu bulan Wih lama Ya gak apa-apa Lama juga kan ini Tidak membahayakan Karena ini memang tidak bersifat kimiawi Dan bahan-bahannya mudah Sekali kita dapat jahe mudah Telur mudah Madu juga mungkin mudah Kita bisa carinya Tapi ingat madunya yang asri ya Jadi sekali lagi Karena ini herbal Ya meski sabar Setiap malam Bisa di Apa itu Bisa di Minum oleh kita ramuan ini ya Jadi sekali lagi Mudah-mudahan Kenapa yang saya disampaikan Yang mana Saya bacakan Dari salah satu kutipan Para ulama Tentang Asra Rul Jima ini Mudah-mudahan Sangat bermanfaat sekali Dan bisa membantu Bagi Para suami-suami Yang memang Sudah mendapati Permasalahan Tentang hal itu Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu a'alam Wa billahi taufiq Wa l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.